Dulu tidak ada konser di Aceh, sekarang kenapa ketika ada PJ Gubernur yang baru ini sudah dimolehkan konser, Pak? Dan para hadirin dan hadirat yang dimulakan oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa terkait seringnya ada musibah banjir, Pak. Ini mohon perhatiannya, Pak, masyarakat kita. Karena kasihan, kadang-kadang itu mereka hanya berharap kita turun ke lapangan, Pak, mengecek kondisi masyarakat kita. Mereka berbasah-basah dengan banjir, kita di sini dianggap berbasah-basah dengan uang, Pak. Kemudian Bapak Ipinan dan Bapak PJ Gubernur yang terhormat, seperti yang disampaikan tadi, terkait maraknya pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Pak. Mohon kiranya, Pak, ini adalah keinginan yang masyarakat sampaikan kepada kami sebagai wakil DPR. Mereka menyampaikan bahwa pemimpin di Aceh ini sudah kehilangan moral, katanya, Pak. Saya yakin kita semua tidak setuju, tetapi Bapak yang ingin mereka sampaikan sebenarnya adalah mereka menolak adanya konser di Aceh, Pak. Masyarakat tidak setuju adanya konser ini sangat berbeda dengan kultur kita, Pak, di Aceh. Saya harap ke depan, jangan ada lagi konser, Pak, di Aceh. Itu membuka peluang untuk generasi-generasi kita berbuat hal yang aneh-aneh, Pak. Mohon kiranya pertimbangannya, Pak. Jangan nanti kesannya, dulu tidak ada konser di Aceh, sekarang kenapa ketika ada PJ Gubernur yang baru ini sudah dibolehkan konser, Pak. Saya tidak ingin nama Bapak tercoreng, Bapak PJ, ya. Saya menghargai Bapak, ya. Saya juga menyayangi Bapak, Pak. Kemudian, satu lagi, Pak, pesan saya, terkait anggaran yang sudah kedisahkan, Pak, malam ini. Mohon kiranya, program-program yang terjuang dalam anggaran tahun 2023 itu anggaran benar-benar pro rakyat, bukan anggaran pro pejabat. Baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bapak, 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 Gubernur yang kami hormati. operator mohon ditampilkan foto saya ingin menyampaikan pesan masyarakat di Ulerubik jamatan Seludung Kabupaten Aceh Utara kondisi abrasi laut yang semakin hari semakin parah dan masyarakat di sana menunggu kehadiran kita Bapak Gubernur dan Bapak Tua serta suhu bangkota DBRC yang terhormat sekarang kondisi sangat mencekap setiap malam masyarakat sudah mulai ketakutan bahkan kondisi ini semakin parah dan sudah sampai ke jalan yang dulunya antara jalan dengan pinggir laut itu mencapai 100 meter tapi hari ini sudah di jalan put tangkap ikan itu sudah bisa digerekkan dan ini kondisi yang bisa kita lihat maka dengan waktu yang sekat ini kami berharap kepada kita semua terutama Bapak Gubernur dan Bipinan DBRC untuk bisa turun lokasi melihat dan melakukan langkah positif secepat mungkin untuk melindungi warga masyarakat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh